Halo teman-teman, kembali lagi ke Bicara Viral Sebuah segmen dari pagar kehidupan yang banyak banget dicintai oleh banyak orang termasuk kamu ya Yang udah nunggu-nunggu bicara viral, bicara viral, bicara viral Kalau bicara viral, udah waktunya kamu mungkin tersenyum atau bahkan ketawa Tapi dibalik ketawa kamu, ada ilmu emas yang bisa kamu petik Hari ini, kita akan membicarakan sebuah topik yang ada kaitannya dengan karir yang bisa merubah hidup kamu Ini dia menariknya Di hari ini, saya akan langsung menunjukkan kepada kamu Apa sih ciri-ciri dari sebuah karir atau pekerjaan yang merupakan passion kamu Yang bisa kamu jadikan sebagai pilihan dalam takdir karir kamu Ini menarik, benar, walaupun ini lucu banget Yes, sekarang gue udah punya channel Youtube Aduh, saya pengen dapet banyak uang dari channel Youtube saya Buat video dulu ah Nah, makan dulu nak, waktunya makan Nanti dulu nak, nanti, nanti, ih Kesel banget Nah, makan dong Makan ya Makan loh Gue sambit nih Makan Nanti dulu nak, nanti, nanti, ih Yes, akhirnya selesai juga nih video Kalau video bagus kayak gini, pasti yang nonton banyak Ah, pengen nunggu ah hasilnya Yes, sekarang udah tayang nih video gue nih Lihat deh, pasti yang nonton banyak banget nih Karena video gue keren, gue buat semaleman Nah, coba lihat ya Hasilnya pasti banyak yang nonton Loh kok Ini gak salah nih Capek-capek video kayak gini Keren banget gue buat sampe gue lupa Makan, gak makan, gak tidur Yang nonton cuma tiga orang Dua-duanya gue satu orang gak tau siapa Ini kok, kenapa gini ya Kurang asem kuda, kucing Nah, itu dia Itu adalah ciri khas dari orang yang katanya pekerjaannya seolah-olah adalah passion dia Padahal bukan Ciri khas yang benar, kalau pekerjaan itu passion kamu, itu begini Alhamdulillah, akhirnya sekarang saya punya channel baru Saya suka masak, saya bikin channel Youtube Tentang bagaimana cara masak Hari ini saya mau edit video dulu ah Supaya nanti videonya keren Nah, makan dulu nak Udah waktunya makan Iya, Mak Ah, yaudahlah Udah waktunya makan Makan dulu ah, sebentar Oke, udah makan Udah ibadah Sekarang waktunya kerja lagi Kita kerja lagi Edit video dulu ah Aduh, Alhamdulillah Akhirnya videonya kelar juga Keren banget Yaudah, sekarang kita upload Abis itu kita tunggu reaksinya gimana nih Dari subscriber-subscriber saya Oke Mudah-mudahan yang nonton lo Kok cuma dikit banget Terus kok responnya gak sesuai harapan Nah, gak apa-apa dah Yang penting, saya suka buat videonya Yang penting Saya suka memberikan apa yang bisa saya berikan Buat orang-orang yang nonton video saya Hasilnya mah bodo amat Buat video lagi ah Besok buat video apa ya Ih, kayaknya seru tuh Kalau buat video Gimana cara masak sayur asem Seru banget Jadi semangat Jadi semangat Orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan yang bukan passion dia Ciri khas nomor satu dia nafsu Ciri khas orang nafsu apa? Dia suka melawan perkataan orang tua Dia suka melawan perkataan dari pasangan yang sebenarnya sayang Membimbing dia ke jalan yang benar Bisuruh ibadah marah Bisuruh makan gak mau Dan yang paling-paling kelihatan Orang yang bekerja tidak sesuai dengan passion Dia ngejar duitnya Dia ngejar pujiannya Dia ngejar popularitasnya Ketika itu dia tidak dapatkan Dia akan marah Sumpah serapah keluar dari mulutnya Bahkan dia bisa jadi Tidak jadi melakukan pekerjaan itu Dan pergi cari pekerjaan lain Sekarang coba lihat diri kamu Di antara dua contoh yang saya contohkan tadi Yang manakah kamu? Nah sekarang kita masuk ke ciri khas yang kedua Ciri khas yang kedua dari orang yang bekerja sesuai dengan passion adalah Dia itu orisinal tidak meniru Dia punya kebanggaan dengan dirinya sendiri Yang memang unik diciptakan Tuhan Jadi dia tidak merasa perlu meniru siapapun Selain menjadi dirinya sendiri Pengen tahu contohnya gimana? Ini nih, biar kamu jelas Kita lihat contohnya Ternyata ada orang yang betul-betul sukses Namanya Aryan Surya Ah sekarang gue pengen curi Gue pengen curi kesuksesan dia Karena gue pengen jadi orang sukses Gue mau jadi dia ah Asik nih, gue pengen jadi Aryan Surya Oke, teman-teman masih ada saya Budi Surya dari Pagar Kematian Kali ini kita akan Membicarakan Sebuah topik yang berkaitan dengan Apa tuh? Kehidupan Kehidupan Ya, ya gitu lah ya Kehidupan Oke, tetap keep the Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Ternyata banyak ya orang sukses di sekitar saya Teman saya jadi agen asuransi sukses Teman saya jadi youtuber sukses Teman saya jadi penulis buku sukses Ah, saya percaya kok Kalau Tuhan itu sudah memberikan setiap orang itu bakat Yaudah, saya gak mau niru orang Saya mau jadi diri saya sendiri Halo teman-teman Masih ada saya kembali Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari Pagar Kehidupan Tetap keep the spirit Keep sharing And keep loving Enak gak dengernya? Enak kan? Kenapa? Karena ini orisinalnya saya Gak kayak orang tadi tuh Udah tau kan bedanya? Pilih berdasarkan apa yang betul-betul menjadi bakat kamu Palenta kamu Dan apa yang kamu suka Bukan sekedar mengikuti Udah jelas? Originalitas adalah segalanya Kamu itu unik Gimana? Lucu ya? Udah dua hal kamu tau Dan dua-duanya lucu Tapi itu bener loh Sesuai dengan kenyataan Nah ada lagi yang terakhir Tolong dengerin baik-baik Yang terakhir ini bisa jadi Yang akan membuka pintu karir kamu Menuju sebuah kesuksesan sejati Orang yang bekerja sesuai dengan passionnya Biasanya dia akan kerap menerima pujianya Pujian yang tulus dari orang lain Ketika hal tersebut dia kerjakan atau dia lakukan Pujian tulus Contohnya begini Saya tuh kalo lagi nyanyi rasanya damai gitu Nggak peduli Dapet duit atau enggak Terkadang ku merasa sepi Kehilangan diriku sendiri Tapi ku tak peduli lagi Asalkan ku bisa senyum lagi Wih gila Mantep banget Bro Itu suara lu keren banget Asli Gue tuh setiap kali dengerin lu nyanyi Lagu lu tuh keren banget Lu mau gak sih Gue bantuin deh Kita rekaman Eh serius lu Serius Iya bener deh Lu tuh keren banget Suara lu tuh keren Lagu lu asik Dan lu bisa sukses loh di bidang itu Tapi sorry bro Gue tuh nyanyi Bener-bener ikhlas Gue bukan buat cari duit Karena gue suka aja gitu Nggak apa-apa Nggak usah pentingin hasilnya Yang penting kita coba aja dulu Oke Maunya jadi penyanyi ya Yaudah deh Coba dulu Kenapa enggak Teman-teman Itu dia Kalau diri kamu sudah bosan jadi orang susah Kalau diri kamu sudah bosan jadi orang yang berpura-pura Udah waktunya video ini merubah hidup kamu Jadikan video kali ini sebagai tamparan kamu Untuk menuruti hati kamu Passion kamu Sebagai pilihan karir kamu Sekarang udah jelaskan Itu dia Kalau kamu suka banget dengan video ini Silahkan klik jempol ke atasnya Bagikan link video ini kepada teman-teman kamu di luar sana Dan Kalau kamu adalah pelanggan baru Saya ucapkan selamat datang Kamu adalah sahabat baik saya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan Tetap bicara yang benar Di Bicara Viral Bersama saya Aryan Surya Di Pagar Kehidupan Terima kasih semua Terima kasih telah menonton